Juga ya Masalahnya Masalahnya Masalah pertidakannya Yang pertama adalah Saya selain Abel Bicara Kudusin PA Ya Sudah memindahkan saran juga sama ibu Mengenai keluhan saya Keluhan saya yang pertama adalah Saya yang bila terpindah dari ibu Perpindah kuliah Rencananya begini ibu ya Karena keterlaluan situasi dan Juga awan dari Senyata Selamadan Jadi untuk saya kan belum sempat nih Oh ya Kampus baru juga belum sempat Oleh karena itu saya minta pertimbangan dan pembohonan Atau pemindakan dari ibu Saya nanti disana meminta Setelah sempatan Mengonfirmasi memperoleh kampus baru Jadi disini yang saya mau ngendal adalah Mengatasi Keterlambatan dan kekurangan Saya menempuhkan saya Ketika kampus baru Jadi padanya Lebih tadi Saya menemukan Ketika Surat pindah Untuk Ketika Ketika Kalau untuk Ketika harus tahu dulu Bapak itu mau kemana Betul Oke Di Jakarta Di Universitas Indonesia Kita buat surat Bahwa Si Ini Tindah kuliah ke tempat bapak Jadi suratnya resmi Baik Baik begini ibu konfirmasinya kemudian jadi pas saya menemukan kampus baru saya nanti akan kembali ke ibu lagi minta surat informasi dari ibu bahwa nanti dihujudkan dari diri kampus selanjutnya itu yang saya inginkan bisa enggak ibu mengatasi foto ibu karena disananya saya harus cerah dulu baru cari kampus beda dengan yang ibu sarankan kalau ini situasinya dulu baru pindah dulu saya masalahnya bukan apa, di rumah bisa seperti itu gak bisa jadi harus tahu dari sini gak sih karena itu kan harus ada tangan betul saya khawatirkan perpujian saya hangus ketika saya mengonfirmasi ibu terlambat saya meminta kebijakan seperti itu dari ibu jadi seandainya nanti setelah saya pindah saya tempuh kemudian tahun dua tahun kampus baru baru saya temukan dengan kondisi keuangan saya yang baru diranya baru bisa jadi saya mohon kebijakan seperti itu jadi untuk mengatasi seperti itu makanya saya minta kenapa pak pindah pak? boleh saya jelaskan boleh saya jelaskan atau ini kita bicara sedikit ini ibu ya pertama saya tidak tidak memperoleh ruangan belajar kondisi di rumah nah kondisi orang tuanya tidak mendukung perkulian saya yang kedua apapun istilahnya orang kuliah butuh kompetensi kita kuliah kalau kita asal jalan tidak ada kompetensi saya rasa tidak tidak mendidik sama sekali artinya saya bawa nih sebelum skripsi dengan skripsi aja kok saya bu ya saya untuk meminta kebijakan pending pending college seperti tadi untuk menghindari ditunda kehangusan seperti itu itu yang saya inginkan terima kasih tempat itu yang yang tempat menerima itu juga gak bakalan menerima itu kalau tidak ada surat ini langsung artinya begini menunggu uang saya jadi saya sehat saya meminta pending tapi setelah saya tempuh uang saya sehat uang saya sehat saya akan konfirmasi kembali kepada ibu bu saya baru sehat bu saya dapat kompet baru tolong bu bantu rekomendasi saya maksudnya seperti itu tidak hamus jadi jadi kuriannya yang saya maksudkan itu yang saya maksudkan kalau itu tidak usah ada surat ketepat nanti kalau saya buat susi kan nanti saya bisa lebih dari 3 tahun ke 2-2 tahun bisa repot nanti 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 kalau ada surat itu justru nanti orang bingung maksudnya begini ibu bisa buat saya pending di sini sambung nanti keuangan saya sehat setelah saya dapat kampus baru saya pulang masuk semua ibu bu tolong bu rekomendasi dibuatkan saya baru sehat keuangan saya jadi saya tempuh kampus baru seperti ini tidak sambung baik baik gitu masuk saya itu nanti takut kasihan pak apa pak bu bukan saya anda nah sopa anda nanti mau masuk lagi ditolak orang disini sudah status keluar seperti itu jadi saya minta kebijakan dari ibu satu pending dengan kekuatan ini membuat saya siswa saya itu bisa seperti itu kalau kita ada top out keuangan saya tidak sehat saat ini tidak mampu pak betul makanya dari itu saya minta kebijakan seperti itu pak seperti itu kalau boleh seperti itu jadi depending tapi ketika pada memperoleh kampus baru tercapai baru karena keuangan saya bisa direkomendasi kembali oleh tempat kita seperti itu tempo betul jadi saya minta apa enggak diusahakan dulu pak ya enggak segal wadah-wadah di rumah jadi seperti itu kendalanya jadi saya saya harus memikir rumah ya artinya saya cari kerja pak seperti itu jadi menunggu keuangan mesehatkan terus tahun dua tahun pak jadi saya stop out pas khawatir saya stop out kalau bapak bilang tadi ya saya stop out tahun ya tiba-tiba saya belum sehat juga khawatir seperti itu kan hangus itu saya kembali nanti setelah sehat dekomendasi saya minta untuk menangkut kampus baru ibu itu maksudnya jadi saya paham memang konfirmasi masalah tidak konfirmasi masalah itu karena cash flow juga ada biaya jadi kalau masalah konfirmasi itu sekarang pak anda itu harus ketemu dengan kuket karena dia karena mengambil kebijakan kesehatan kesehatan karena ini kan menyangkut uang enggak uang uang ini enggak ini 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 bukan karena kita kan kita ini kita ya nah kami ini kan di luar yayasan nah bu perang kan masih orang yayasan kebijakan yayasan itu dilakukan oleh pihak prodi kan gitu rekanisme yang tanya kalau pihak prodi oke tapi yayasan enggak mau bohong aja jadi takutnya disitu tapi kalau ada saya perang maik palet banget saya terlambat kalau harusnya dibawahin tapi namanya juga nangka nangku pera nanti saya enggak ketemuan tapi nanti waktu saya sampaikan sampaikan saya sampaikan tolong pak lewat dari tanggal satu lagi kalau saya nantian 17 perkuliahan tanggal 20 nanti saya lewat kita belum belum solving atau belum ketemu kesimpulan bagaimana nanti saya buat sisi dulu ya terpaksa kita buat sisi sepau iya cuti dalam hati anak berarti kan di situ takut pak yana itu ada biaya kan di situ kan nanti saya bilang aja dengan dengan sim gimana enggak 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 kalau kami memang Pak F kalau memang kita kasarnya jika di sini lebih baik tapi yang saya pikirkan kalau saya pribadi kan sayang betul karena ini pak pak ianda juga iya nyampu keluar itu kan gantung masalahnya itu karena pak ianda minta transisi itu nah karena menerima kan karena nanti di luar enggak top out ada jarak gitu kan apa apa cutinya itu berjalan tapi kalau dia masih berjalan jadi perguruan itu segini pak ya sistem online itu setiap nilai itu dikirim pak jadi nilai pak ianda itu jalan terus jalan ini pak ianda nilai yang mau pindah itu enggak bisa karena ada dua nama atas nama guma ianda misalnya nanti kok di sini ada nilainya nilainya di sini ada nih jadi kasus jadi memang enggak bisa jadi posisi pak ianda itu harus di roda tapi rodanya jalannya klang gitu jadi walaupun dia harus jalan terus top out dia jalan jadi sampai sekarang jalan itu tetap dikirim biar dikatakan mahasiswa nah tadi pak ianda nanti kalau dia mati tapi kita enggak tahu saya tahu statusnya ini nah perguruan tinggi yang lain apakah statusnya ini statusnya dimana masih di lembadi sudah keluar jadi kalau saya boleh saya boleh pahami pak ya posisi yang bapak sampaikan tergantung kepada masa stop out seandainya saya stop out jadi sampai melewati 14 semester bagaimana ceritanya pak enggak stop out semester sandainya lebih 2 tahun 22 semester kita 2 tahun itu harus jalan lagi jalan lagi mungkin dia harus jalan lagi jalan lagi jalan masih boleh kuliah nanti SO masih boleh dia harus jalan lagi jalan lagi mengulangi itu saya harus pemintaan itu dengan Ibu Eusera sebenarnya kalimatnya bukan ini bapak minta kebijakan masalah pebayaran saja itu menurut saran saya karena dengan alasan tidak mampu bikin ulang kalau nanti gayatan kita kan peronikan hanya pelaksana begini pak masalahnya bukan itu saja yang mendasari masalah ini adalah kuliah saya tidak hangus ketika saya tinggalkan katanya saya ke Jakarta jadi saya mengingat jadi ini tidak hangus sehingga ketika keuangan saya mencapai kebaikan saya mau minta rekomendasi dari gayatan nanti dia omong itu mungkin dikasih waktu mungkin sama dia kan sudah sekian bapak harus nanti semua ini ini itu nanti negonya di 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 kalau negonya saya sangat-sangat tidak pas apalagi bu ini sangat-sangat tidak pas baik karena ada masalah keuangan terus lagi ada masalah apa prosedur yang sedikit kompetisi itu kalau saya yang ibu ditanyakan apa ibu mengenai kuliah saya kuliah saya kuliah saya 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 berjelas masalah ini ini saya harus buat lagi untuk tiba-tiba ini yang kemarin yang terakhir jadi saya tinggal ambil skripsi saja sudah? sudah semua? sudah semua? belum? belum artinya dikenap ini kan Pak ya? artinya dikenap ini ada tapi jelas sekali oleh karena itu saya harus SO kan pilihannya seperti itu jadi tidak ada pindah tapi ya tapi ya lagi bu ya tadi di rumah orang tua bilang coba konsultasikan saya menyampaikan waktu itu kemudian saya orang tua sudah tahu sudah saya tampaikan tapi dia mengatakan dia cobalah omongkan atau bicarakan dengan Ibu Lely bagaimana masalah saya jadi orang tua itu menginginkan adanya kecepatan untuk meraih ijazah kalau saya berkeberatan coba bicarakan dengan Ibu karena saya rasa itu hal itu tidak tidak etis tapi kalau dari ini mungkin besok atau lupa boleh saya undang dia untuk bicara langsung dengan Ibu ya silahkan saja tapi saya di luar itu ya artinya saya menilai pembicaraan itu tidak etis karena untuk mempercepat ijazah saya tidak mau tapi yang saya inginkan di sini adalah surat pindah bukan nomor 4.000 itu itu yang harus dikaitkan ke bawah ini saya ingin surat pindah agar perkulian yang saya miliknya tidak hangul ketika saya meninggalkannya di dalam mencapai keuangan yang baik seperti itu tapi dari saran Pak Perry tadi TSO kan TSO saya sedikit agak keberatan karena menyangkut terlalu biaya kedua belum ada kepasian bagaimana nanti kalau saya tinggal tiba-tiba lama sekali atau tiba-tiba tidak sempat lagi pulang ke pekeran tanahnya seperti itu itu yang saya khawatirkan seperti itu oke jadi jadi nanti bisa-l bisa mungkin kalau dia datang sendiri ke sini bicara dengan Ibu boleh Ibu ya boleh tapi 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 pemisirnya itu di luar di luar saya Bu ya oke jadi saya tidak tidak apa tidak tidak ikut Pak Perry maksudnya di luar kemauan saya kemauan saya disini hanya meminta masalahnya masalahnya kalau saya diam tidak 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 meminta pending kendala yang di rumah tidak kelihatan yang karena saya mengalami percaya mengalami intimidasi jadi sebenarnya gue ya kasusnya kasusnya komplikated menyangkut identitas dan menyangkut kemauan saya jadi saya tidak tidak menghendaki saya lulus atau saya sudah dengan kondisi yang itu pertama yang kedua saya tidak menghendaki adanya celah cacat di dalam reputasi yang ketiga saya tidak menghendaki adanya anggapan atau ponis yang salah kaprah dari yayasan kepada diri saya seperti itu saya tidak menghendaki seperti itu makanya saya mengingatkan surat indah ini seharusnya di pru tapi kalau Pak Perry bidang begitu oke saya tunggu oke seandainya saya di wasa kumaya endang 10 1935 mengetahui perkuliahan tanggal 20 seandainya saya nansi seandainya timbul satu namanya tarikan ya supaya mengikutnya agak terlambat bagaimana ada bidang ini kita harus menteri waktu itu terakhir tanggal 18 iya seandainya saya terambat mungkin tanggal 20 tanggal 21 atau tanggal 22 karena saya terpaksanya saya mengusahakan uang untuk mesdar itu bisa ada tanggal 21 hari waktu mungkin waktu saya lupa lebih dari itu bisa jangan dari ini pasal lambat saya jadi esokan oke jadi tunggu aja sama ibu ya mungkin sehusa dia datang sama ibu mungkin mau bicara panjang lebar tapi luar kemampuan saya yang saya inginkan ini adalah prabunda selamat siang ibu mengganggu terima kasih banyak sebagainya Pak Peri terima kasih banyak tapi saya usahakan Pak kan dengan gulengok tidak ada untuk mengekalkan mengusah Pak keuangan kan karena mencapai semudah yang kita menjadikan untuk waktu mari sampai siang mari selamat menikmati